Halo selamat pagi saudara kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi hari ini saya Paskali Siswari. Saudara pengembangan stasiun Tanah Abang di Jakarta mulai dilakukan. Perluasan stasiun ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas penumpang hingga 300 ribu penumpang per hari. Kementerian Perhubungan bersama PT KAI dan Pemprov DKI Jakarta meresmikan groundbreaking pembangunan perluasan stasiun Tanah Abang. Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di lahan seluas 4 hektare milik PT KAI yang terletak di sebelah stasiun Tanah Abang lama. Saat ini stasiun Tanah Abang hanya mampu menampung 100 ribu penumpang per hari. Perluasan stasiun diharapkan mampu menampung lebih banyak masyarakat yang menggunakan moda transportasi KRL tanpa harus berdesakan. Apalagi ketika jam berangkat atau pulang kantor. Targetnya pembangunan fase pertama akan selesai di bulan Desember 2023 dan 100 persen bisa digunakan pada September 2024 mendatang. Nanti bisa memanfaatkan ini sehingga mereka yang menggunakan fasilitas transportasi moda umum bisa lebih nyaman lagi. Pak Menteri kami tetap komitmen bahwa kami Pemerintah Daerah akan memperbaiki sarana-perasarana di lingkungan sekitar stasiun Tanah Abang ini. Yang antara lain jalan di sekitar Tanah Abang ini dari RW10 menjadi RW16. Dan tentunya nanti apa yang diarahkan oleh Pak Menteri Perhubungan penambahan-penambahan penugasan kami sebagai Pemerintah Prof. Serikat Jakarta tentunya kami siap.